oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi dengan saya di channel hobi elektro Oke di video ini saya akan mengetes sebuah inverter yang sudah saya rakit ya dulu pernah saya cara kini inverter yang bisa hidupkan lampu satu rumah dan kulkas dan juga kalian yang ingin dan tutorial pembuatan kit ini langkaiannya ini ada di video saya sebelumnya dan nanti saya akan kirimkan dan saya ada letakkan linknya di deskripsi Oke ya sebelum saya masuk ke videonya banget ke sana saya angka baiknya anda subscribe dulu channel ini akan bisa berkembang Oke dan nonton video ini sampai habis dan jangan di skip Oke video ini saya ini ada trafo 10 ampere ya 10 ampere nih bro nah ini kelihatan 10 ampere ini murni ini 5 ampere kw 5 ampere kw ini bro ya ini 5 ampere kw aslinya nih dikasih 3 ampere kw ini dikasih beban ini ya dikasih beban lampu seperti ini aja tegangan outputnya udah drop nih ini ada ampere nya tegangan ini udah drop tegangannya kalau menggunakan ini ini mungkin lebih kuat dan drop tegangannya enggak sedikit dan yang luatnya juga akan besar sebenarnya ini kinverter ini tergantung outputnya keluarannya tergantung trafo ya ntar saya video ini kan saya pasang dulu ya ini kan saya tes dulu seperti ini gunakan trafo 2 ampere ini gunakan trafo 10 ampere 2 ampere ini Oke suaranya agak lambat karena saya menggunakan clip ini tip-clone ini nggak jauh suaranya nah ini enggak dekat bro halo halo ya enggak dekat ini saya tes dulu loh loh karena agak sedikit Oke tolong dimaklumnya bro Oke saya akan pasang nih trafo ini akan saya tes dulu menggunakan trafo 10 ampere ini ya ya saya pasang dulu ini kabelnya ijt nih 12 volt karena ini 18 volt ini oke outputnya agak cukup oke outputnya agak cukup 220 volt mungkin agak kurang Oke saya tes dulu tapi kalau kalau ini nih ikan ct-12 ct-18 adah ya kalau ingin arusnya dua menggunakan ct-18 ini 220 volt keluar keluarannya mungkin menggunakan tegangan 18 volt kalau menggunakan trafo 24 volt mungkin Hai dengan aki 24-24 volt juga pasti trafonya 24 ct-24 volt ct-24 volt ct-t-t-t-t-t-t-t-t lagi lagi Hai ke saya soldier hai 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 Oke ini saya akan coba buku pegangnya kita hidupkan dulu ini nyambung kaki dari sambungin kaki ini udah dihidupkan mati ini tuh oke jarumnya udah nyala oke ini kita hidupkan kita hidupkan kita cek tegangannya tanpa beban ya ini tegangnya enggak sampai 200 oke tegangannya berapa dulu nah oke 160 160 lebih kita hidupkan udah hidup ya dibebankan dropnya cuma sedikit nih kita coba bebankan solder soldernya kebebankan solder dropnya ya agak besar daripada tadi oke sekarang kita coba dengan trafo 5 amper kecil 5 amper kecilnya kita coba kita solder ya ini sudah selesai saya solder ini sudah saya pasang oke kita coba lihat kekuatan menggunakan trafo 3 ampere ini kita coba lihat tegangannya di menggunakan ini apakah jauh lebih drop daripada yang 10 ampere trafo besar ini 10 ampere murni jadi oke kita coba kita coba believers dan sekali dengan cara menggunakanjungi pengguna tempat terlebih jauh bro jauh lebih besar nih daripada yang tadi menggunakan trafo yang 10 ampere ya kesimpulannya buat ini trafo buat key inverter ini tergantung trafonya bro ini kita coba menggunakan sehidup dropnya jauh bro dari 50 foldernya bro perbandingannya menggunakan trafo kecil dan versus trafo 10 ampere murni Oke perbandingannya Oke terima kasih telah nonton video ini Oke jangan lupa like dan subscribe agar video ini bisa berkembang ya sampai jumpa di video saya selanjutnya yang saya akan berusaha membuat video yang lebih menarik lagi terima kasih